tukang ketoprak sama tukang basok itu ngeceh ini tadi minum katanya makan ketoprak 6 piring makan basok 6 mangkok ini minum teh botol sampai 6 botol apa nih orang gila katanya ya gitu kan senyum Rian coba ketawa Rian ketawa ketawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya jumpa lagi kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Herubil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam tidak Tuhan selain Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tiada duanya duanya saja tidak ada apalagi tiga lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga ya umatnya makan bakso sampai 6 mangkok bakso 6 mangkok ketoprak 6 mangkok teh botol 6 botol gawat ini orang ya ya sahabat semuanya selamat datang kembali di channel BAMTRI selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam selamatkan diri anda dari oten-oten yang makan bakso beserta mangkok-mangkoknya mangkoknya aja yang belum dimakan itu ya sahabat makan bakso sampai 6 mangkok ya tapi ada hubungannya ya video si kosim ini dengan kesaksian dia di channel copapin copi dia dua kali ya dua kali dia berkesaksian di copapin copi ini dan itu ada kaitannya ternyata kalau disini anda lihat judulnya itu muslim melihat Tuhan Yesus dua kali secara nyata nah malam hari ini kita ganti judulnya kosim berkesaksian dua kali di channel copapin copi makan bakso sampai muntah itu aja lah judulnya ya ya anda mau kasih judul yang lain ya gak apa-apa juga gitu nah oke lah sahabat semuanya sekarang mari kita dengarkan dulu pernyataan kosim yang sangat tupai berikut ini udah gitu saya itu bener-bener hari Kamis malam Sabti itu bener-bener dihajar sakit saya jujur bapak ibu ya saudara-saudaraku dimanapun berada gitu ya secara manusia secara daging kalau kita gak makan nasi mati loh bener gak mati gitu loh ini saya bener-bener gak makan nasi dari hari Kamis sampai hari Senin ya hari Senin 13 hari itu ke malam 13 hari itu saya gak merasa makan nasi gitu ya kan cuma minum air putih cuma minum air putih sama air anget teh tawar pahit sama saya makan apel nah itu pernyataan ongoknya ya sahabat dia sok meyakinkan pula kepada para penonton orang kalau tidak makan selama 13 hari itu mati loh ya mati katanya ya gimana mau mati dia makan nasi aja tapi minum dan makan apel tetap sahabat kan kopla si ongok raya satu ini ya sahabat ya tapi kita okekan sajalah dulu ya kita anggap benar lah dia gak pernah makan nasi dan ternyata pada video yang satu lagi dia balas dia balas pernyataannya disini 13 hari gak makan itu disini dia balas nah disini ya pernyataannya coba kita dengarkan ya 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 itu tukang nah udah gitu tukang teh botol mang itu yang jualan orang Sunda mang teh botol ya dia bawa pertama satu botol sampai enam botol gitu kan nah tukang ketoprak sama tukang baso itu ngoceh ini tadi minum katanya makan ketoprak enam piring makan baso enam mangkok ini minum teh botol sampai enam botol apa nih orang gila katanya ya gitu kan saya diem aja pak pokoknya pak pendeta aku gak ngomong gak nyautin pokoknya diem aja karena pada video sebelumnya itu dia tidak makan 13 hari sahabat jadi busung lapar kan nah di video ini dibalas dengan makan ketoprak enam piring bakso enam mangkok dan teh botol enam botol nah ini mungkin salah satu yang membuat dia itu botol ya sahabat bodoh dan culo karena habis teh botol enam botol ya sahabat semuanya tidak hanya itu pelet tupai saya mendeteksi ada yang lain ada yang lebih lucu lagi dari ini kita coba lihat di menit di jam satu menit ke-26 ini sahabat kali yang ke-18 ini aku udah baca punyinya alhamdulillah iladhi angzalah ala abdihil kitab walami yati allahu iwata iya 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 bener ini al-qaf yang ketiga yang ketiganya saya baca ya maksinafi abad maksinafi abad itu huruf ikhlab huruf B huruf besar karena kan al-quran itu kan gini ya pak di tajud itu kan ada tajud yang untuk membacakan untuk meluruskan bacaan ayat al-quran gini artinya kan meluruskan membacaan ayat ayat suci al-quran itu kayak tadi saya baca ya kan maksinafi abad astagfirullah ini koplak betul orang ini ya sahabat dia disuruh baca surah al-kahfi ini ya surah al-kahfi ini dibaca yang pendek saja ya padahal pak cabai minta dari ayat 1 ya dari sini maunya pak cabai gitu ya ya katanya oh saya baca dari ayat 3 katanya yang pendek ini ya sahabat yang ini sahabat ya tapi dibacanya gini tadi ya kan maksinafi abad ya apa dibacanya maksinafi maksinafi abad katanya ini yang betulnya makisinafihi abadah kan itu yang betulnya ya sahabat ya bacaannya tapi dibacanya maksinafi abad kemudian ini yang lebih koplak lagi yang ujung ini sahabat ya abadah ini ini bukan kol-kola ini bukan kol-kola ongok raya ya ini abadah ini adalah mat iwat si koplak ini pede pula dia menjelaskan ke pak cabai maksinafi abad maksinafi abad itu huruf iklap huruf B huruf besar karena kan Al-Quran itu kan gini ya pak di tajwid itu kan ada tajwid yang untuk membacakan untuk meluruskan bacaan ayat Al-Quran gini artinya kan meluruskan pembacaan ayat ayat suci Al-Quran itu kayak tadi ini saya baca ya kan maksinafi abad ini yang disebut dengan ongok raya sudah lah ongok raya pula gitu nah ini mat iwat abadah kalau umat islam semuanya tahu ini si awam-awamnya umat islam pasti tahu mat iwat ya itu adalah hukum bacaan yang berlaku jika pada akhir kata terdapat huruf berbaris fatah tain atau tanwin gitu ya dan dibaca wakof sehingga menjadi fatah atau alif yang dipanjangkan dengan dua harkat ini umat islam si awam-awamnya umat islam pasti paham gitu ya tapi orang ini lucunya itu dia pede gitu ya dia pede dengan keongok rayaannya dan masih ada oten yang percaya gitu loh sahabat ya nah oke lah sahabat semuanya mungkin itu saja yang dapat kita tertawakan malam hari ini sampai jumpa di video yang lebih tertawa berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku sering datang indip-indip konten haban suka lihat kesaksian yang sangat membawakan pernah aku menonton ada pendekat suka bohong ada juga yang omong kosong mengajak islam seenak udel sampai kuduh agak betul mudelnya bolong jadi lama malam kudus nyisungi senyap halal jisungi senyap haleluya di monceng yang mister haleluya burung-burung di si burung bawang terbang tinggi pakai layangan abang-bang tri emang rupawan karena itu menyampaikan yang saya ini parah nih ha 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 ha